Petik beberapa jenis sayuran hijau yang ada di kebun Guys ini aku mau panen kangkung, gak panen sih aku mau petik aja Terus nanti ada gencer dan juga tahu bekayu Langsung aja yang pertama ini aku mau ke lahan kangkungnya Kayaknya kangkung aku tuh udah kangen pengen aku petik Wah kira-kira kangkungnya udah segemuk apa ya Masya Allah guys kangkungnya semakin besar-besar Aku petiknya gak banyak ya guys Gak tahu ini makin digunting makin gendut-gendut Oh ya ini aku pilihin kangkungnya yang besar-besar dulu Biarkan yang kecil jadi gak besar-besar karena gak pernah aku petik Ini mah aku ambil tiga humpun aja udah bisa buat di sayur temen-temen Karena emang montok-montok banget kangkung aku Gemuk-gemuk banget guys kangkung aku Nah kalau ini tuh bukan tangan aku ya temen-temen Ayo tebak kira-kira tangan siapa nih Nah ini setelah aku rasa kangkung aku udah cukup banyak Jadi lanjut ini aku mau petik gencer Kita ke tebat atau kolam ikannya dulu ya temen-temen Nah kok tiba-tiba gerimis temen-temen Oh ya temen-temen disini tuh kalau siang cuacanya tuh sering banget gerimis Tapi hujannya tuh malem temen-temen lucunya lagi Kadang kalau di kebun aku tuh hujan Sedangkan kita ke arah pasarnya tuh gak hujan sama sekali Padahal kan gak jauh Oh ya ini aku genjernya juga Petiknya gak terlalu banyak Karena memang ini tuh habis aku petikin kemarin Buat aku rebus terus cocol sambel Selamat menikmati Oh ya ini selain tebu berwarna kuning Aku juga punya tebu warna hitam ya temen-temen Dan yang pasti juga ada tebu telur Kalau tebu yang warna hitam ini Aku belum pernah cobain disini tuh Gata untuk rasanya lebih enak tebu hitam Atau yang warna kuning Nah ini aku rasa udah cukup Kita otw buat cari tahuk bekayu Oh ya mungkin followers baru aku Belum tau tahuk bekayu itu apa Jadi tahuk bekayu itu artinya daun singkong Temen-temen Nah tahuk bekayu itu bahasa aku Lanjut ini aku petik yang disamping dangaunya Om Sugi Karena temen-temen bisa lihat Ini tahuk bekayunya gemuk-gemuk banget Insya Allah temen-temen Daun singkongnya atau tahuk bekayu Kalau bahasa aku Cantik-cantik banget tuh Lagi subur-suburnya Apalagi sering diterpah hujan Ijo gini Ini ada kacang keripik sedikit Kita ambil juga ya Oh iya temen-temen online Ada yang suka sama kacang keripik ini enggak Karena kebanyakan disini tuh Enggak terlalu doyan kacang keripik Padahal menurutku rasanya tuh enak Apalagi yang tua Kita ambil bijinya aja tuh Rasanya gemuk Gemuk itu pulen gitu ya temen-temen Dan ini hasil panen aku Hari ini Oke panen-panennya udah cukup Kita otw pulang dulu ya temen-temen Sekalian mau eksekusi sayurannya Temen-temen buah naganya Pohon buah naganya tuh Sudah berbunga Cantik banget Dan buahnya banyak banget guys Calon buah Singkat cerita ini Aku mau masak genjernya duluan Pertama kita rebus sebentar genjernya Sebentar aja ya temen-temen Jangan kelamaan Takutnya nanti Benyek dong Lanjut aku tumis bumbu Sampai mateng Jangan lupa ditambah micin Dan juga gula sedikit Agar rasanya lebih pas di lidah Terus kita oseng-oseng lagi Sampai bener-bener mateng bumbunya Setelah bumbunya masak Kita langsung masukkan aja genjernya tadi Ini tadi genjernya udah aku peres Airnya Biar rasa pahit dari genjernya itu Berkurang ya temen-temen Ini kita oseng-oseng sampai rata Lanjut aku tambahin telur Karena aku gak punya ikan asin Setelah itu kita udeg-udeg lagi Sampai matang Kalau sudah matang Tinggal dimakan deh Oh iya temen-temen Untuk videonya sampai disini dulu ya Terima kasih sudah menemani aku Panen-panen hari ini Jangan pernah bosan Dan sampai jumpa Di videoku selanjutnya Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton!